Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di sensor Indonesia channel ya para sahabat sensor jadi kali ini saya mau berbagi tutorial ya para sahabat sensor yaitu mengenai cara mengganti cincin seproket ya atau gigi tariknya ya yang sudah habis ya karena kalau nggak kita ganti ya itu nanti ada kendala di bar bar bajabar cepet habis karena rantai itu perputaran rantai kadang-kadang kendor kadang kenceng sendiri gitu ya karena gigi tariknya atau cincin seproketnya udah habis Oke kita lanjut ya para sahabat sensor seperti apa prosesnya sebelum lanjut jangan lupa subscribe like comment ya saya selalu mendapatkan update terbaru video dari saya dan jangan lupa share supaya para sahabat sensor ya yang lainnya juga mendapatkan manfaatnya Oke kita lanjut ya para sahabat sensor Oke para sahabat sensor jadi ini kebetulan sudah saya copot ya Kampas proketnya sama segitiganya ya tinggal ambil ininya aja ya inilah seperti ini ya para sahabat sensor bisa dilihat dia dalam ya karena ini udah-udah habis ya Hai cincin seproketnya tadi ini jadi udah habis ya para sahabat sensor bisa dilihat ya dan ini yang baru itu sangat berbeda sekali jadi kalau seproket apa cincin seproket ini tidak kita ganti ya kendalanya ada pada bar nantinya ya bar kita itu akan cepat habis di bagian pucuknya ya bagian bajanya itu karena perputaran rantai terkadang kencang sendiri terkadang kendor sendiri ya Hai jadi memang harus diganti selain itu juga pengaruh juga ya pada mesin ya para sahabat sensor Hai karena tidak normal ya perputaran rantainya Oke kita ganti ya udah jelas ya berbeda jauh ya ini yang baru ya ini dan ini yang udah enggak kepake kita ganti cara gantinya simpel Oh iya para sahabat sensor kita masukkan aja seperti ini ya sesuai draftnya ini gampang sekali seperti ini ya jangan lupa ininya laharnya jangan sampai hilang ya para sahabat sensor jangan lupa enggak dipasang ya udah kita pasang seperti ini aja lalu jangan lupa pakai ininya juga sayangnya ya mungkin ada yang dibalik ya saya dibalik seperti ini ấu baik Boleh abogap 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 maaf ya para coba-cobor karena disini jauh sekali ya dengan toko alat-alat spare partsenso jadi ini berhubung udah muter jadi gak mau ngancing di asnya ya jadi saya akal-akalin aja lah supaya kenceng ya kan pakai kontribusinya yang gak kepakai ya para sobat-sobat nanti rusak ya atau pakai apalagi itu aku mem Bahasa making ini enggak pakai cincin sepinya aku enggak pakai jadi ini bukan sensor saya ini enggak ada sepinya ya sepi disini ringnya ya enggak ada ringnya bukan sepi tapi ringnya enggak ada ini punya kawan namanya ini punya kawan namanya pasatiman nih kok enggak ada memang enggak ada ya para sahabat dan sewa pasatiman enggak pakai ring ring ini kadang ngancing nih iya pasatiman nih ingin 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 jangan cengenya temburi deh cinta cinta terboleh oke para sahabat sensower sudah selesai ya cara masang cincin seproketnya seperti itu ya jangan lupa ya para sahabat sensower supaya selalu mendapatkan update terbaru video dari saya itu silahkan subscribe like serta komennya ya dan jangan lupa share supaya para sahabat sensower yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaspol selamat menikmati selamat menikmati